Kehebohan informasi akan Masjid Fatima Umar di BTN Makiyobaji, Makassar, Sulawesi Selatan yang dijual membuat warga berusaha membeli masjid dari ahli waris. Namun, warga mengalami kendala dalam pembeliannya. Dan berikut laporan kami, rekan kami, Nana Jamal dan Juru Kamera Fadli Fado. Ya, Pemirsa, adanya informasi yang viral di belakangan ini mengandainya sebuah masjid yang kemudian hendak dijual oleh pembeliknya. Ini membuat geger masyarakat. Saat ini kami telah berada di Masjid Fatima Umar. Yang konon katanya ini menjadi perbincangan karena pemilik, anak dari pemilik masjid ini sebelumnya hendak menjual tadahnya. Berita tersebut ini kemudian geger dan membuat masyarakat serta Dewan Masjid ini kemudian urung-rembuk untuk dapat melakukan pembelian masjid ini. Namun, ada kendala dalam pembelian masjid tersebut. Sehingga dalam beberapa hari terakhir ini, kemudian membuat Ustadz Fahru Rozi ini menjadi penengah untuk menjadi penyambung lidah antara pemilik lahan dan juga masyarakat sekitar. Kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa. Kelanjutan, apakah benar masjid Fatima Umar ini hendak dijual oleh pembeliknya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Terkait dengan masjid Fatima Umar ini sendiri, masyarakat kemudian geger karena mengetahui bahwa masjid ini hendak dijual. Sebenarnya seperti apa Ustadz? Alhamdulillah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Alhamdulillah, telepon saya diangkat setelah berkali-kali mencoba. Dan setelah itu Ibu Hilda berbicara dengan saya. Saya mencoba mendekatkan diri saya kepada beliau lewat sentuhan agama. Alhamdulillah, beliau terbuka. Sederhananya, beliau tidak menjual masjid. Tetapi menjual tanah yang ada di belakang. Walaupun sertifikat hak milik masjid ini, tanahnya, memang masih atas nama beliau. Sehingga akhirnya, insyaAllah, beliau mengatakan, kalau Ustadz ada yang membeli tanah ini dengan sepakat yang harga yang saya berikan, maka saya akan memberikan dua sertifikat. Yaitu tanahnya dan tanah masjid. Dan dia boleh membangun kembali masjid. Walaupun mengganti nama masjid, terserah dia Ustadz. Nah, itu jadi kita perlu luruskan. Alhamdulillah, ini tidak jual beli masjid, tetapi jual beli tanah. Itulah kenapa saya bersikeras untuk mencari pembeli. Sehingga dalam hati saya bahwa ini tinggal niat baik. Karena beliau memang menjual tanahnya sudah lama dan belum laku-laku. Dan memang saat ini suaminya lagi stroke. Jadi kita mengambil persangka baik bahwa memang dana insyaAllah akan dipakai itu. Dan beliau berjanji kepada saya bahwa setelah ini laku, beliau akan membangunkan masjid untuk ibunya, Fatimah, dan Umar atas nama ayahnya di Jakarta. Dari hasil penjualan tanah dan sisanya akan dipakai untuk berobat dan lain-lain. Seperti itu. Tanggapan dari warga sendiri ya Ustadz, seperti apa? Alhamdulillah, sebenarnya tanggapan warga sangat baik. Pertama kali saya tiba dari Jakarta jam 3 subuh 2 hari yang lalu, saya langsung sholat subuh sini, semuanya merespon baik. Nah, cuma memang karena ini teranjul viral, opini masyarakat terlalu luas. Dan itu kita tidak bisa salahkan di zaman teknologi seperti ini. Dan yang menjadi saya ingin luruskan bahwa, memang dipasang tulisan dijual, tapi coba baca baik-baik spanduk itu. Tidak ada tulisan dijual masjid, tetapi cuma dijual. Dan memang yang diinginkan adalah tanah yang ada di belakang, dan tanah yang ada di atas masjid ini sebagai bonusnya. Jadi membeli tanah di belakang, membonusnya adalah dapat S.A.M. untuk masjid bebas mengelola dan membangun kembali. Apa solusi yang kemudian diberikan bagi warga dan pemilik tanah, Ustadz? Ya, ini sudah azan, kita setelah lagi ya. Solusinya insya Allah, Alhamdulillah, saya sudah dapatkan pembeli. Mudah-mudahan setelah ini, tadi sudah kumpul semua camat, lurah, ada pakapolsek juga, dan semua oknum yang ada di sini. Insya Allah, kita akan tanda tangan. Ya, semuanya besok akan dibuatkan surat langsung dari oleh Pak Eldi, Camat Manggala. Setelah itu, kita di situ akan dituliskan bahwa saya akan menjadi penengah, dan saya akan membawa surat itu ke Ibu Hilda, dan saya akan perlihatkan kepada calon pembeli jamaah saya. Dan ini unik, karena saya tidak pernah minta dia. Dia yang nelfon saya, Ustadz, dia tahu lewat mesos dan dia kenal saya memang. Dia bilang, Ustadz, saya yang akan beli. Saya bilang, harganya sekian, Bang. Dia bilang, insya Allah, Ustadz, untuk rumah Allah, untuk masjid di jalan Allah. Insya Allah, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik. Dan itu dia, Pak Pirsa, tanggapan dari Ustadz Fahur Razi, mengenai Masjid Fatimah Umar ini sendiri, yang memang akhirnya meluruskan bagaimana kemudian simpang siur, dan juga tanggapan masyarakat terkait hendaknya dijual Masjid Fatimah Umar ini.